Inilah beberapa teori mengenai Maki Shiroyama dari Yu-chan Nah, ia mengatakan bahwa Maki merupakan anak dari kepala sekolah Hmm, dimanakah kedua orang pemaki? Nah, dia berpikir suaminya selingkuh sehingga ibu si Maki ini membunuh dan menjadi burnung para polisi Padahal, game ini menceritakan kehidupan siswa-siswa di Jepang Saat kita serang Maki, Maki akan meresponse akan menulang ini kepada ibuku Nah, ia mengatakan bahwa ibunya Maki sangat berkasa di sekolah sekolah-sekolah simulator ini Tuh, tapi bukan hanya Maki loh, karakter lain akan meresponse sama ketika ia diserang Yu-chan mengatakan bahwa Maki adalah ketua asis dan ini menjadi salah satu bukti kekuasaan ibunya sebagai kepala sekolah Walaupun ia bertemu lah Di game lain, ketua asis memiliki benda terkhusus ya Maki adalah ketua asis memiliki benda terkhusus ya